Intro Halo, ketemu lagi di channel saya Sekarang ini saya sedang berada di kota Subang Tepatnya lagi ada di kawasan Perumnas ya Dan di video ngulik makanan kali ini Saya akan berburu kuliner bakso Karena kebetulan banyak banget yang request Katanya coba dong berburu kuliner bakso Terutama di kota Subang Nah, kebetulan banget di kota Subang Ini ada satu kedai bakso yang bisa dikatakan Sudah terkenal dan setiap hari ini rame terus Namanya adalah Kedai Bakso Jando Masisuo Yang letaknya ada di belakang Berwarna orange seperti itu Dan ini setiap harinya selain rame Juga tentunya bisa dikatakan Sudah legendaris ya Jadi kita akan coba rasakan Seperti apa nih bakso di mahasiswo ini Yang katanya Emang jadi salah satu rekomendasi banget Kalau misalkan datang ke kota Subang Kita langsung masuk aja, yuk Anak muda Anak muda Ya, nah sebelum pesen Sekarang saya akan coba ngobrol dulu sama Kang, sama siapa? Kang Alpi Kang Alpi Pasiswonya ada? Ada Ada Ini sebagai apa? Anaknya Anaknya Anak pertama? Pertama Anak pertama Oh gitu Ini kalau misalkan si bakso mahasiswo ini Sudah dari kapan jualannya? Dari tahun 1980 sih kalau merantau dari Jawa Dulu tahun 1980-an pakai gerobak Gerobak jualannya ya Kalau di tempat ini baru 3 tahun 4 tahun Oh baru 3 tahun 4 tahun Nah ini kalau misalkan jam mukanya sudah jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 9 malam Jam 11 sampai jam 9 malam Kalau misalkan untuk dalam satu hari ini bisa menghabiskan berapa kilo daging? Kalau baso bahan kalau selalu saya ya Di luar weekend 20-30 kilo Tapi kalau Sabtu Minggu 30-40 kilo Waduh Nah ini baso ya Nah ini kalau misalkan selain baso kan disini juga ada jandonya ya Nah ini biasanya menghabiskan berapa Ditanya per apa nih? Pertetelannya atau per kilo juga? Kalau jando belanja per kilo Per kilo Kalau weekend sekintal Weekend sekintal? Wow luar biasa banget Nah ini kalau misalkan untuk harganya ini berapa dari berapa nih? Untuk harga mungkin baso biasa Rp. 14.000 Kalau pakai topping jando Rp. 20.000 Kalau ada baso besar dalamnya daging cincang itu Basonya aja Rp. 21.000 Kalau pakai jando Rp. 26.000 Rp. 26.000 siap 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 Nah tapi kan selain baso disini juga ada mie ayam ya Iya Ada mie ayam siap Ini kalau misalkan siap hari habis terus ya kak? Alhamdulillah Alhamdulillah Mantap siap kalau gitu Oke ini bisa kita lihat ya Boleh lihat yang mana? Yang jandonya kan? Yang kita akan coba lihat dulu ya Ini karena terkenal dengan baso jando Nah jadi wah ini dia nih Oke ini masih anget banget Jadi masih anget banget Nah kalau misalkan ini ada basonya ya Masih banyak di atas Oh masih banyak di atasnya gak apa? Dua aja berarti ya Oke ini ada jandonya dan basonya Siap Ada lagi? Oke masih ada kalau misalkan gak? Oke kita akan coba pesen pastinya Nah kebetulan sudah datang nih mahasiswanya tadi gak sempet ketemu Oh ya berarti benar nih jualan dari tahun 80-an katanya Ehm 89 Oh 89 89 itu sudah di kota Subang memang? Udah Udah di kota Subang Dulunya dimana mas? Udah Dulunya dimana? Dulunya di Lio Jalan Notista itu yang di Lio Di Sin Lima udah hampir 8 tahun Oh 8 tahun Udah itu berapa 7 tahun berarti Mangkatnya udah 15 tahunan 15 tahunan luar biasa Berarti kalau misalkan basonya bikin sendiri mas ya? Ya Bikin sendiri? Ya Bikin sendiri Kalau misalkan bikinnya di rumah sendiri kak? Atau? Di rumah sendiri Di rumah sendiri ya? Wah luar biasa Berarti kalau misalkan mas lu asli mana? Aslinya aslinya Jawa kak Jawanya Jawa mana? Jawa kan luas mas? Jawa Sukoharjo Solo Oh berarti ini basonya baso Solo ya? Ya Oke bukan wanagiri berarti? Bukan Baso Solo Baik Oke berarti yang rekomendasi apa disini basonya mas? Baso besar plus jando Sebesar pake tulang gitu pake jando Pake jando Pake jando Pake jando juga Hmm Siap kalo gitu Ha? Klopor Mie baso jando pertama di kota Subang tuh kate Wah luar biasa banget ternyata Oke siap mas siswa terima kasih banyak Kita akan langsung coba rasakan nih seperti apa rasanya Kita akan langsung coba rasakan nih seperti apa rasanya Oke nah ini dia nih baso jando mahasiswa yang terkenal di kota Subang Dan sekali lagi ketanya merupakan pelopor baso jando di kota Subang ya Wah luar biasa banget nih liat nih Emang bener-bener luar biasa banget porsinya juga Dan untuk satu porsi ini harganya 26.000 rupiah Kalo misalkan basonya adalah baso yang besar Baso seperti ini Alias baso cincang Nah sementara kalo misalkan untuk jandonya disini Kita dapat ada tiga nih Satu Dua Tiga potongan Nah jadi kalo misalkan datang kesini Pastikan ya pesen mie baso jando ini Karena biasanya katanya kalo misalkan untuk jando juga kadang suka gampang kehabisan Gitu Nah kita akan coba terlebih dahulu kuahnya seperti apa nih Sebelum nanti dicampurkan dengan saus ataupun juga sambal seperti itu Hmm Gurih banget Wah Mantep-mantep-mantep-mantep Nah ini nih kita akan juga sekarang rasakan jandunya Yang ini teksturnya bener-bener lembut banget jadi gak alot kalo misalkan pas digigit dan Hmm Mantep Sekarang Kita akan bongkar nih baso cincangnya Kita agak deketin lagi Nah Jadi ini katanya karena dibuatnya handmade alias menggunakan tangan Jadi si basonya ini Eee Teksturnya wah liat nih Hahaha Sampai muncrat ya Wuh Nah seperti ini Waduh Gede banget banyak banget dagingnya nih Nah jadi keliatan nih Nah jadi keliatan nih Disini emang bener-bener banyak banget si dagingnya Dagingnya Kita akan coba rasakan seperti apa Hmm 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 Ini Bener-bener Lezat banget Jadi teksturnya emang Eee Padet ya seperti itu Karena sekali lagi dibuat dengan eee Tangan Jadi tidak menggunakan mesin untuk membuat basonya Nah terus juga eee Si dagingnya ini bener-bener gak pelit banget Disini dalamnya banyak banget daging cincangnya Hmm Mantep Yuk sekarang saat kita makan Tomat Namanya Dan Hiin Terima kasih Kl Denver T relieved Tidak Tidak Tem latency Dari Tempat Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton video ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.